Test Test Inilah drama yang Edis Mau dari kelas Baung putih diperankan oleh Maulah Ayah bawang putih diperankan oleh Antonius Ibu bawang merah diperankan oleh Aurern Dan nenek yang baik hati Diperankan oleh mesin Drama dari kelas 8A Yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah Pada zaman dahulu Hiduplah keluarga kecil yang bahagia Mengertiri dari ibu yang baik hati Dan suka mempersikan dunia Dan siangat Namun kebagian tersebut Tidak berlangsung lama Kerasa ibu menderita penyakit Dan membuatnya meninggal Ibu 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 Berapa bulan setelah pernikahan sang ayah, ayah pun menderita penyakit dan membuatnya meninggal Ayo, ayah, ayah, ayah Kita akan memasai artanya nak, ayah, ayah Setelah aku pergi sang ayah, bawang putih pun diperlakukan sebagai pembantu Bawang putih Iya, bu Tolong kamu menyapukan ini rumah dan setelah kamu menyapu, kamu harus mencuci pakaian Jangan lupa membersihkan kamarku dan mencuci pakaianku Baik, bu Baik, kak Bawang putih pun membersihkan rumah Setelah bawang putih membersihkan rumah, ia pun pergi mencuci pakaian kakak dan ibunya di sungai Ketika bawang putih mencuci pakaian kakak dan ibunya Tanpa sengaja, ia menjatuhkan selendang kakaknya dan dibawa hanyut oleh air Hanyut, hanyut Setelah mempersihkan pakaian kakaknya, bawang putih pun pulang tanpa sadar menjatuhkan selendang kakaknya Ibu, selendang kesayangku hilang, apakah engkau melihatnya? Bawang putih Kemana selendang kesayangan kakakmu? Tadi aku mencuci ya, bu, dan ketika aku pulang sudah tidak ada Jika kau tidak mendapatkan kesayangan itu, kau tidak boleh pulang ke rumah Bawang putih pun pulang pergi mencari selendang kakaknya Ketika mau putih mencari selendang kakaknya Tanpa sengaja, ia melihat kubu kecil yang dihuni seorang nenek tua Selamat siang, Nek Selamat siang, Tuk Aku ingin bertanya, apakah Nenek melihat selendang merah yang hanyut di sungai tadi? Iya, Nenek menemukannya Apakah aku boleh memintanya? Nenek, aku memberikan selendang itu dengan satu syarat Apa satu syarat itu, Nek? Kamu harus tinggal bersamanya dan bantunya nih membersihkan rumah Baik, Nek Bawang putih pun membersihkan masang nenek Nenek Nenek, disini, 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 disini Nenek jatuh Nenek jatuh Kesokan harinya Setelah bawang putih membersihkan rumah sang nenek Ia pun mencumpai sang nenek untuk meminta selendang kakaknya Nenek sudah jatuh Nenek sudah jatuh Pekerjaanku telah selesai, apakah boleh aku meminta selendang merah itu? Iya, Nenek, ini selendang merah itu Sebelum kamu pulang, pilihlah dua lagu ini Aku akan memilih yang kecil Jangan buka lagu itu di jalan Bukalah sampanmu di rumah Baik, Nek Bawang putih pun pulang membuat selendang kakaknya beserta lagu yang diberikan sang nenek Bawang putih Iya, Bu Apakah kamu sudah menemukan selendang kesayangan kakakmu? Ini selendangnya, Kak Dari mana kamu lebatkan lagu itu? Tadi, tadi aku pergi mencarinya ke sungai Dan ketika aku sampai di sungai Aku melihat rumbu kecil yang ada nenek-nenek di dalamnya Dan ketika aku menanyakan selendang itu kepada nenek itu Ternyata nenek itu telah mengambil selendang yang hangit di sungai Dan ketika aku memintanya, dia menyaratkanku untuk tetap tinggal di rumah untuk membersihkan rumahnya Dan ketika aku selesai membersihkan rumahnya, aku diberikan selendang itu Dan ketika aku telah diberikan, aku disuruh memilih labu yang kecil dan labu yang besar Coba pulang labu itu Wah, kenapa isinya emas? Baiklah, tinggal di rumah untuk membersihkan rumah Aku dan ibu yang pergi Baik, Bu, baik, Kak Bau merah pun pergi ke sungai Dan sengaja menjatuhkan selendang merahnya di sungai Keesokan harinya, bawang merah beserta ibunya pergi mencari ke rumah nenek tersebut Ketika di perjalanan, bawang merah beserta ibunya melihat gubuk kecil Permisi Iya Apakah nenek melihat selendang? Iya, nenek melihatnya Bolehkah aku memintanya selendang itu? Nenek akan memberikan selendang itu dengan satu syarat Apa syaratnya? Kalian berdua harus tinggal di sini dan bantu nenek membersihkan rumah Baik, Nek Bau merah pun beserta ibunya membersihkan rumah nenek tersebut Ibu, aku sudah tahan, aku tidak terbiasa melakukan ini Ibu juga, Nek Esokan harinya, ketika bau merah dan ibunya sudah menyelesaikan tugasnya Dia pun menemui sang nenek untuk meminta selendang Permisi, Nek Tugasku telah selesai Bolehkah aku meminta selendangku? Iya, ini selendangmu Sebelum kalian pulang, pilihlah dua lagu ini Ibu, kita harus pilih yang mana? Yang besar saja, Nek Sapa tahu yang lebih bagus? Nek, apa nih pilih yang besar? Iya, ambillah Jangan membuka lagu itu di jalan Bukalah setelah sampaimu di rumah Iya, Nek Bau merah pun pulang beserta ibunya Ketika di perjalanan Bau merah dan ibunya tidak sabar untuk membuka lagu tersebut Aduh, kenapa ini bukan emas? Tetapi ular-ular ini Menyerah dan mati Sertanya yang meninggal dunia Berakhirlah kisah bau merah dan bau putih Terima kasih kepada penonton Yang sudah menonton drama dari kelas 8A Terima kasih